Pembangunan Proses modernisasi dan kemajuan memang secara tidak langsung berakibat pada bertambahnya jumlah sampah yang berasal dari masyarakat. Sampah ini bervariasi, mulai dari sampah-sampah rumah tangga hingga sampah-sampah industri. Jumlahnya pun cukup fantastis. Bayangkan saja, kurang lebih 0,5 kg sampah dihasilkan oleh setiap penduduk Jakarta atau total 6.000 ton sampah setiap harinya. Dalam setahun, volume sampah yang diproduksi oleh seluruh provinsi di Indonesia bisa mencapai lebih dari 86 juta meter kubik atau lebih dari 86 miliar liter dengan berat lebih dari 77 juta ton atau 22 kali lebih berat daripada berat keseluruhan Candi Borobudur. Pertanyaan penting pun muncul, bagaimana cara kita melola sampah sebanyak itu? Pada sistem standar pengelolaan sampah yang kita lakukan saat ini, sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan kemudian dibawa ke tempat pembuangan sementara untuk dipilih mana yang masih memiliki nilai lebih seperti nilai ekonomis, nilai manfaat, dan sebagainya, serta mana yang memang harus dibuang ke TPA. Masalah muncul karena jumlah dan kapasitas TPA tidak cukup untuk menampung seluruh sampah yang dibawa ke sana. Sekitar 13,8 juta meter kubik atau seberat 13,6 juta ton sampah tetap berakhir di tempat pembuangan akhir di seluruh Indonesia. Karena itu, perlu ada pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan studi dan research yang dilakukan oleh INSUA, sistem pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan lima aspek penting yang harus terpenuhi, yaitu 1. Aspek hukum Aspek ini merupakan aspek paling mendasar dalam menyusun sistem pengelolaan sampah suatu negara. Setelah melalui perjuangan selama 8 tahun, akhirnya INSUA bersama pemerintah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Melalui Undang-Undang ini, diharapkan segala perencanaan, kebijakan, dan peraturan yang menyangkut semua pihak terkait dalam masalah ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Mulai dari titik ini pula diharapkan tahapan law enforcement dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan untuk menciptakan disiplin bersih di masyarakat Indonesia. 2. Aspek kelembagaan Dalam sebuah sistem tata kelola sampah, pembagian peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder terkait sangatlah penting sehingga tidak ada tumpang tindi peran dan lempar-melempar tanggung jawab seperti yang terjadi saat ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peran regulator dan operator harus jelas dan dapat berkoordinasi baik serta bekerjasama dengan masyarakat dengan prinsip kemitraan sehingga dapat saling mendukung dan menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang terpadu. 3. Aspek pembiayaan Setiap proses yang dilakukan dalam sistem pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pengangkutan awal dari rumah penduduk menuju TPS, pemilahan di TPS, pengangkutan menuju TPA, hingga pengelolaan sampah di TPA. Artinya, diperlukan sebuah manajemen biaya yang efisien dengan memperhitungkan semua biaya serta skema pembiayaannya sehingga beban pembiayaan tidak tertumpu pada pemerintah semata dan pelaku-pelaku kebersihan dapat memperoleh manfaat tambahan dari jasa yang mereka lakukan. 4. Aspek teknologi Banyak peneliti dan penggiat lingkungan mencoba mengembangkan teknologi pengelolaan sampah seperti insinerator, komposting, dan masih banyak lagi. Penemuan-penemuan ini dianggap dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan sampah yang ada di dunia. Namun, setiap pemilihan dan pengaplikasian inovasi dan pengembangan teknologi yang relevan dengan pengelolaan sampah harus selalu dicermati agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan sekitar sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. 5. Aspek sosial budaya Sebaik apapun peraturan perundangan dan sistem pengelolaan sampah yang dibuat tidak akan berjalan baik apabila tidak tersampaikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Komunikasi yang baik dan berkesinambungan atau sustain menjadi kunci kesuksesan dalam mengaplikasi keempat aspek lain yang merujuk pada perubahan perilaku, dari semula tidak terlalu peduli dengan kebersihan menjadi lebih sadar, butuh, dan cinta akan kebersihan yang mengarah pada pembentukan budaya bersih. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata atau petugas-petugas kebersihan, namun merupakan tanggung jawab kita semua. Walau kelihatannya sepele, pengelolaan sampah memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita karena dengan lingkungan yang bersih, maka tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, kenyamanan hidup meningkat, dan tingkat stres berkurang. Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan mindset dan perilaku masyarakat yang sadar kebersihan. Mari mulai sekarang kita semua bijak dalam mengelola sampah. Kalau Singapura butuh waktu 40 tahun dan Jepang perlu 100 tahun dalam membentuk budaya bersih, bagaimana dengan Indonesia? Terima kasih telah menonton!